musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya mau memasak osang-osang lobak putih rasa udang bahan-bahannya itu 30 ekor udang kering terus aku siapkan separuh lobak putih kemudian aku kasih bumbu 1 bawang merah jahe terus ini adalah bawang putih ya bunda-bunda bagi bunda-bunda yang penasaran bagaimana memasaknya simak videonya jadi lobaknya itu dipotong-potong tipis-tipis seperti ini dulu lalu aku potong-potong panjang-panjang sebesar ini ya teman-teman ini itu mudah dan sangat cocok buat menu makan malam makan siang bagi teman-teman yang mau mencoba silahkan mencoba ini itu cocok buat makan malam makan siang ya teman-teman nah seperti ini ini aku mudah dan simple di batetkan aku kasih minyak dulu ya bunda-bunda aku usang-usang ini tuh masakan simpel dan sangat jelas dipraktekkan ya bunda-bunda kita pastikan ininya sampai harum setelah benar-benar harum kemudian aku masukkan ininya udangnya ya bunda-bunda lalu kita usang-usang sampai berbau harum juga biar rasanya meresap ya bunda-bunda kita usang-usang lalu aku usang-usang jangan dikasih garam dulu ya bunda-bunda karena bila dikasih garam yang nanti lobak utuh ini bisa pahit jadi kita kasih gula sedikit kita kasih gula sedikit kita usang-usang sampai memasang aku tambahin ini adalah kedelai yang sudah di ini kalau di Hongkong yang namanya minsi ya bunda-bunda aku nggak tahu kalau di Hongkong ada apa-apa dia rasanya sangat lebih nikmat ini tuh soso buat menu makan malam makan siang lalu aku kasih air sedikit kita tutup dan tunggu sampai matang ya bunda-bunda nah sekarang sudah mengering airnya jadi sudah siap dihidangkan lalu kemudian kita angkat terima kasih selamat mencoba jangan lupa subscribe, like, share, dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati